Tiga cowok ini, jadi pas lagi menjalani proses shooting ini tuh aku lagi galau-galaunya Jadi tiga lelaki inilah yang menghibur aku Gue Dita Biometrics saya vlognya lagi disku nih pak sekarang Hidup gue lurus, lempang, boring Kerja, kerja, dan kerja Aku disini berperan sebagai Dita Dita itu anak kantoran yang hidupnya itu lurus banget Dia bener-bener mikirin kesehatan yang nomor satu Jadi bangun tidur, minum vitamin, olahraga, bikin bekal Pokoknya harus bawa bekal sendiri, dia ga mau beli di luar karena ga tau itu bersih atau engga Dan seluruh hidupnya dia gunain untuk kerja dan untuk mama Wah, jadi emang anak yang bener-bener seneng-seneng tuh apa sih? Dia tuh menurut dia karena dia ngejarnya ya... Ya realisis aja gue butuh duit, gue hanya butuh kerja di dunia ini Mulus gitu ya? Iya Udah itu aja Kalo soal cinta, Dita itu orang paling ga percaya cinta Karena menurut dia itu buang-buang waktu, nambah beban gitu lah Makanya ketika dia dipunuhi satu penyakit ini Kayaknya gue harus coba deh gitu Dan ketemu dengan tiga masalah ini Nah, ini nih Kalo sama Dava, Michael, sama Jarom Kalo sama Jarom, kita udah proses satu proyek dan emang udah sempet ngobrol sama Dava juga Yang baru nambang itu Michael Tapi untungnya tiga cowok ini... Jadi pas lagi menjalani proses syuting ini tuh aku lagi galau-galaunya Jadi tiga, ngelaki inilah yang menghibur aku Mereka rewa nge-rap di depan aku biar aku ketawa Ingat ga? Di ruangan... apa? Which had... Mereka tuh kayak, ya bener-bener ngasih Terus itu aku kayak, ih, so sweet banget ini yang bertiga Dan kita kan syuting dibari berempat kan? Dibari berempat kemana-mana berempat Jadi ya, untungnya kita solid lah Kalo sama Jessica Untungnya ini anak udah kayak ibu aku ya Dia tuh orangnya keibuan banget Dan pendengar yang baik Dan kita sahabat harus sampe sekarang Tabung pantai, tabung air laut Tabung tinggi Tabung apa lagi tinggi? Ya, aku lagi lagi sekarang Haa... Tapi mungkin gimana cara lo sendiri Untuk bisa melawan rasa takut lo Dan untuk bisa membuat sebuah shot yang mantep gitu Sampe bu Sutardya bilang, oke Next shot, berarti udah aman tuh kan? Nah, jadi ini enaknya syuting sama ibu Nisa itu Bu Nisa pasti mastiin dulu Lu berani-berani apa engga Lu yakin atau engga Kalo engga jangan dipaksain Nah, tapi justru karena dikasih Kepercayaan gitu Kan jadi mikir sendiri ya tau diri aja gak sih? Kita dibayar disini Terus kayak kayak Kayaknya kalo gue gak ngelakuin ini demi karakter Kalo Zara sih gak akan pernah mau ngelakuin semuanya Oke Kayak itu G-swing, parasailing, apa segala macam Dulu tuh aku sempet ke Bali untuk parasailing Dan aku baru naik sedikit turun Aku gak mau Nah, terus ini kebetulan pas kita shooting Parasailing itu anginnya lagi kenceng banget Jadi bener-bener kayak Om Pemeling banget Kenapa aku nangis Itu bener-bener serem banget gak Oke Apalagi di penerbangan ku ada Ke... Siapa? Ke Rais Ke Rais megang kamera Dia satu tangan santai banget Gini, weh seru ya Dari lu kayak Eh ini ku pengen nangis tapi on cam Gak bisa Pas turun langsung kayak Aku nangis tapi hati banget Gila di atas sama banget dibilangnya bentar gitu Tapi karena aku ngerasa Ah ini aja gua bisa Masa yang lain gak berani sih Yang paling menyerangkan buat aku adalah Pas adegan di pantai Harus berenang Aku kan gak bisa berenang ya Karena aku takut air Takut... 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 Takut air bagus Takut air bagus Kedalaman Kedalam Dan itu kaki aku gak nampak Karena aku paling pendek Lihat oleh mereka semua Mau ngampung juga aku gak bisa Gak ngerti gimana caranya Oke Jadi emang ada tim salah yang jagain Pas ombangnya udah mulai tinggi Karena kita kan deket maghrib ya bu Itu syutingnya Jadi udah mulai... Oh udah mulai air pasang Iya Dan aku udah kayak Gak tau udah banyak minum air laut itu Tapi aku jadi kenang-kenang disini Udah Experintal まぁ Nau jururus Ab我跟你講 Ya Dewa Jayshaus Dan Anda Dan Seng hören